Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak bunda di rumah? Bunda selalu berdoa semoga anak-anak bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan afiat ya Amin ya robbal alamin Baik anak-anak kelas 6 bunda selalu menghimpau anak-anak untuk tetap semangat dan kiat belajarnya ya Baik agar anak-anak semakin semangat dan kiat belajarnya bunda ada sebuah pantun Silahkan dengarkan pantun dari bunda Pisau di dapur haruslah di asal supaya tajam dan menjadi kuat Belajar harus tanpa kenal lelah agar mendapat ilmu yang bermanfaat Baik semoga setelah mendengarkan pantun dari bunda anak-anak menjadi semakin semangat belajarnya Bunda cek ya semangatnya Sekolah telah dan bimbu swati Muntas telah dan aku siap Oke sudah siap belajar ya anak-anak Baik hari ini kita akan belajar IPA Materinya adalah tata surya dan planet-planet dalam sistem tata surya Silahkan anak-anak siapkan buku paket IPA-nya ya Dan bisa dibuka di halaman 203 Apakah sudah siap? Sip Oke kalau sudah siap belajar kita akan berdoa bersama Semuanya silahkan sikap berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Bismillahirrohmanirrohim Robishrohli sadari wayasirli amri Wa lusuk datami nisaani yafkohu ukauhli Amin Amin Ya Rabbah Alamin Oke silahkan anak-anak menyimak video materi dari Bunda Berikut ini Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tata surya dan planet-planet dalam sistem tata surya Silahkan disimak baik-baik ya Tata surya terdiri atas matahari yang dikelilingi oleh planet-planet beserta benda-benda langit lainnya Planet-planet yang mengelilingi matahari antara lain Merkurius Venus Gumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptunus Nah anak-anak kita akan membahasnya satu persatu ya Matahari Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya Matahari merupakan bola gas panas yang berukuran sangat besar dan dapat memancarkan cahayanya sendiri Benda-benda langit anggota tata surya beredar mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu Lintasan yang dilalui untuk mengelilingi matahari dinamakan dengan orbit Matahari memiliki inti yang merupakan pusat reaksi yang menghasilkan radiasi matahari Pada bagian atas lapisan inti terdapat lapisan fotosfer yang merupakan bagian permukaan matahari Pada bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari Lapisan kromosfer diselimuti oleh corona Corona tampak ketika terjadi gerhana matahari total Bentuk corona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan Suhu rata-rata matahari kurang lebih 5.500 derajat celcius Radiasi panas dan cahaya yang dihasilkan matahari amat besar sehingga dapat sampai ke bumi Energi dari panas dan cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi Planet beredar mengelilingi matahari melalui orbitnya Planet-planet tersebut adalah Yang pertama, Merkurius Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari Suhu siang hari di Merkurius mencapai 430 derajat celcius Sedangkan pada malam hari suhu di Merkurius mencapai negatif 183 derajat celcius Permukaan Merkurius merupakan kawah-kawah tandus yang berbatu-batu Atmosfer Merkurius sebagian besar terdiri atas nitrogen tanpa oksigen dan karbon dioksida Kala revolusi Merkurius sangat cepat, tetapi kala rotasinya sangat lambat Keadaan Merkurius yang ekstrim tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana Venus Venus adalah planet yang paling panas dalam tata surya Suhu permukaan Venus mencapai 400 derajat celcius Sebagian permukaannya adalah dataran luas yang bergunung-gunung Planet ini selalu tampak bercahaya terang Hal ini karena atmosfer Venus dipenuhi oleh awan-awan yang memantulkan cahaya matahari dengan sempurna Venus tidak memiliki satelit dan memiliki atmosfer tebal yang kaya akan kandungan karbon dioksida Planet ini memiliki kala rotasi paling lama Venus sering disebut dengan bintang pajar atau bintang kejurah Bumi Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni makhluk hidup Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer Fungsi atmosfer adalah Yang pertama melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari Yang kedua melindungi bumi dari benturan benda-benda langit yang jatuh ke bumi Dua per tiga bagian bumi ditutupi oleh air Gas-gas penyusun bumi antara lain 78% gas nitrogen 21% gas oksigen Dan 1% gas-gas lain Seperti karbon dioksida Hidrogen Ozon Dan lain-lain Bumi memiliki satu satelit alami Yaitu bulan Selanjutnya planet Mars Planet Mars disebut juga planet merah Karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan tropong Tampak berwarna kemerah-merahan Suhu rata-rata di permukaan Mars sekitar negatif 55 derajat celcius Suhu permukaan Mars berkisar negatif 122 derajat celcius di musim dingin Dan berkisar 27 derajat celcius di musim panas Pada permukaan Mars terdapat kawah-kawah Pegunungan tinggi Dan dataran rendah Di Mars tidak ada air Dan atmosfernya kaya karbon dioksida Sehingga planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup Mars memiliki dua satelit Yaitu Pobos dan Deimos Jupiter Jupiter adalah planet kelima terdekat dari matahari Dan merupakan planet terbesar dalam tata surya Jupiter merupakan planet paling terang setelah Venus Hampir 70% cahaya matahari yang diterimanya dipantulkan kembali Jupiter disebut juga planet gas Karena tidak memiliki permukaan yang padat Bagian luar permukaan Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium cair Sedangkan bagian intinya kemungkinan terdiri dari batuan Jupiter memiliki 63 satelit Dan 4 satelit yang terbesar adalah Ganymede, Kalisto, Loh, dan Eurup Saturnus Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkatinya Cincin tersebut terbentuk dari miliaran mongkahan es Yang besarnya berbeda-beda Saturnus merupakan planet paling ringan Atmosfer Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium Selain itu ada juga sejumlah kecil gas metana Kuap air dan gas amonia Saturnus memiliki 60 satelit Di antaranya Titan dan Eseladus Uranus Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari Atmosfer planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan Hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya Suhu planet Uranus sangat dingin Yaitu mencapai negatif 210 derajat Celcius Hal ini karena jarak Uranus dan matahari sangat jauh Planet Uranus diselubungi oleh awan tebal Sehingga permukaannya sulit untuk diselidiki Uranus memiliki 27 satelit yang diketahui Satelit yang terbesar adalah Titania Umriel Oberon Ariel Dan Miranda Neptunus Neptunus merupakan planet kedelapan dari matahari Atmosfer Neptunus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana Neptunus sering disebut kembaran planet Uranus Karena memiliki ciri-ciri mirip planet Uranus Suhu di Neptunus dapat mencapai negatif 218 derajat Celcius Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari Neptunus memiliki 13 satelit yang diketahui Satelit terbesarnya adalah Triton Nah anak-anak demikian materi yang dapat Bunda sampaikan Semoga dapat bermanfaat ya Setelah ini silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning sekolah teladan Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat dan sungguh-sungguh ya Semoga hasilnya dapat maksimal Semangat selalu anak-anakku Di teladan semua anak itu hebat Bagaimana anak-anak setelah menyemak video dari Bunda Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya Mengenai materi kata surya dan planet-planet dalam sistem kata surya Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat Amin ya rubel alamin Baik setelah ini silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning sekolah teladan Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat dan teliti ya Oke sebelum Bunda akhiri Bunda berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatannya Kebersihannya dan tidak lupa menjaga sholat lima waktunya ya Baik Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Nata timbil hamdalah Alhamdulillah Semangat selalu anak-anakku Di teladan semua anak itu hebat Bunda akhiri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax